jadi silahkan di download flutter for windowsnya kalau kalian buka di internet itu silahkan cari download flutter disini nanti ada beberapa pilihan yang pilih yang windows sesuai dengan sistem operasi masing-masing download nanti hasilnya muncul seperti ini nah ini kita copy boleh di cut juga saya cut saja saya pindahkan ke drive C disini saya paste oke kemudian setelah saya cut ini saya extract klik kanan kemudian pilih extract all oke kemudian klik extract oke proses extractnya sudah selesai nah kalau kita lihat proses extractnya ini sebenarnya agak kurang tepat ya seharusnya di drive C itu ada folder flutter langsung di dalam flutternya langsung ada folder ini nih bind def ya jadi ini kita cut saja ya saya cut folder flutternya kemudian saya pastikan di drive C supaya dia langsung ya jadi tidak perlu ada folder lagi oke ini sudah benar jadi harusnya di drive C begitu di drive C ada folder namanya flutter begitu di klik langsung muncul binary bind kemudian def lalu ada package dan lain-lain oke setelah ini berikutnya kita akan setting environment ya oke ketika env disini kemudian sorry env ini ya edit the system environment variable klik saja di open lalu di bagian environment variable klik disini cari path ini ya double klik disini bisa nanti muncul seperti ini kita klik new lalu kita buat C titik 2 garis miring flutter garis miring bind bin ya binary maksudnya bin kemudian slash oke kalau sudah klik ok klik ok ini juga di klik ok oke settingan patchnya sudah selesai lalu terakhir kita cek konfigurasi kita melalui perintah flutter doctor oke kalau disini muncul apa namanya muncul comment ya comment not found atau do not recognize itu berarti patch kita ada yang salah ya berarti coba cek lagi di bagian ini tadi ya pastikan hasil ekstraknya tadi itu kita cut dulu kita keluarkan dulu jadi harusnya di drive C ada folder flutter lalu di dalam flutter itu langsung ada folder bind def dan lain-lain kemudian pastikan juga di env-nya benar ya di env-nya sorry di env-roadment variable windowsnya juga benar yang ini tadi ya env-roadment variable double klik di bagian patch lalu klik new C flutter bin oke flutter doctor sudah selesai berikutnya ini dia minta setup java home oke kita bisa abaikan saja kemudian disini dia cari google chrome ya google chrome nya tidak ada oke ini bisa kita abaikan saja berikutnya kita akan menginstall java stk ya ini silahkan di download ini ada linknya nanti saya share file ini di deskripsi video ini silahkan dibuka situsnya nanti pilih yang x64 installer ya ini tinggal klik saja ukurannya sudah kelihatan nanti proses installnya harusnya tinggal next-next saja ya tidak tidak ada yang perlu disetting ya kalau install java stk kemudian setelah java stk terinstall kita jalankan perintah flutter doctor min-min android lisensi jadi buka comment jalankan perintah flutter doctor kemudian min-min android lisensi seperti ini licenses kit nanti muncul agreement ya kalau muncul agreement ini kalau saya kebetulan sudah accepted semua nah nanti kalau di yang belum nanti tekan y enter y enter y enter sampai dengan agreementnya semuanya sudah kita accepted atau kita setuju ya nah kalau sudah menginstall kalau sudah menyetujui agreementnya nanti kalau kita jalankan perintah flutter doctor ya nanti dia muncul ini nih kalau dia muncul yang contohnya tuh yang mana ya ini ya unable to find bundled java version nah ini ini kan flutter doctor ini kan untuk lihat environment kita ini sudah checklist semua atau belum ya yang kalau misalnya ada yang silang itu kita belum bisa lanjut belajar flutternya jadi semuanya harus checklist dulu nah untuk menyelesaikan masalah yang unable to find bundled java version ini kita buka komen bentar ya oke nah ini nih jadi kita buka c program file kemudian android studio ini ada bug di android studio versi terbaru ya oke kalau di saya ini saya pakai versi bukan versi yang terbaru di saya ini di c kemudian program file kemudian ada android ada android studio nah kalau di versi terbaru itu dia ada folder namanya jbr ya namanya jbr nah kita copy nih semua isi folder jbr kita copy dan kita pastikan ke folder jre jadi disini ada jbr copy semuanya pastikan ke folder jre oke kalau sudah ditutup kita jalankan lagi perintah flutter dokter seperti ini saya jalankan perintah flutter dokter untuk melihat apakah environmentnya sudah terpenuhi atau masih ada yang belum nah biasanya itu kadang itu masih ada yang nyangkutnya disini ya kalau yang chrome ini kan karena belum kita kita tidak ada google chrome ya kalau ada google chrome harusnya ini sudah checklist nih nah biasanya ada visual studio development for window nah kalau ini sebenarnya boleh kita abaikan saja tapi kalau kita mau install juga yang visual studio for window ini silahkan download namanya visual studio 2022 bukan visual studio code ya visual studio saja nah ini kita install yang community version saja oke ini yang 2022 kalau saya sudah saya download nanti pada saat kita jalanin oke kita tunggu dulu ini sudah saya jalankan visual studio setupnya oke dia nanti download beberapa file yang dibutuhkan kan visual studio ada dua ya ada visual studio code ada visual studio saja kalau visual studio code itu yang bukan mode GUI nya ya nah oke nanti muncul seperti ini ini saya close dulu kita pilih yang modify kalau sudah pernah terinstall kayak di sini saya sudah ada visual studio nya kalau belum ada tinggal next ya kayaknya next atau install saya lupa klik saja nanti sampai muncul seperti ini sebentar nah seperti ini ini kita pilih yang desktop development with c++ ya ini checklist nanti klik install while downloading ya kalau yang lain mau di install juga silahkan kalau mau belajar c-shop dan lain-lainnya silahkan ya jadi supaya flutter nya checklist semua jadi kayak saya nih di saya kan checklist semua ya visual studio nya juga sudah muncul nah ini di checklist jadi desktop development with c++ klik install while downloading kalau sudah selesai tutup boleh ditutup kemudian jalankan lagi perintah flutter doktor pastikan semuanya sudah dalam keadaan checklist ya semuanya dalam keadaan checklist setelah proses instalasi selesai flutter doktor nya sudah checklist semua kalau tanda seru sebenarnya tidak masalah ya contohnya ini connected device ini kalau misalnya dia tanda seru itu sebenarnya tidak masalah oke berikutnya adalah kita menginstall extension ya kita install extension nah ini ada beberapa extension di vs code ya kalau ini kan berarti kita buka vs code ini kemudian kita masuk ke extension nih di menu extension ini nah disini sebenarnya kita tinggal copy paste saja ini di copy nanti pastikan di share nya ini butuh koneksi internetnya klik ada tombol install tinggal kita install nanti pilih lagi ini pastikan lagi disini kemudian kalau ada tombol install tinggal install saja ini tidak semuanya perlu ya tapi kalau tinggal silakan dipilih-pilih saja kayak get tag ini kan sebenarnya kita belum perlu snippet get tag juga kita belum perlu ya silakan kalau mau di install semua juga tidak ada masalah harusnya oke untuk instalasi saya rasa cukup itu saja nanti baru kita lanjut lagi buat project baru di vs code kita ya pastikan sudah checklist tidak ada yang silang di flutter doctor nya oke untuk video ini saya cukupkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore